Intro Assalamualaikum ini baru datang paketannya pengiriman dari tenggerang tenggerang ini adalah selang selang itu pas lang bypass radiator yang kemarin apa ada radiator yang bocor dikit itu dikarenakan selangnya udah bocor selangnya udah jelek dan Toyota sekarang gak ngeluarin selang bukannya sih jarang ngeluarin selang yang apa yang karet jadi selang ngeluarinnya tuh yang bersih nah seperti ini sebenarnya ini harganya kisah di 150-200 ribu lah bukannya pada yang gini partnya lexus partnya lexus nah jadi kalau untuk innova bensin itu biasanya kendalanya dari dari selangnya biasanya kan selangnya itu ininya dari karet ya dari karet ini dari metal besi ya khususnya gini jadi nanti kita bikin dulu apa namanya itu bikin dulu disini packing karena gak gak disetari packing nanti kita bikin packing disini dari kertas kalau kita masalahnya juga mau belanja oke dikukin terus lanjutin nanti kita pasang langsung nah ini dalam kendaraan sedang menyetir ya atau berkendara kita bisa lihat di indikatornya dia keliatannya normal sama sekali gak keliatan melebihi batas dari normal ataupun paperhead kulitnya masih di tengah-tengah ini dalam kondisi berkendara atau sedang jalan tapi kita gak bisa lihat dari situ aja kita harus lihat dari lihat juga di mesinnya kita bukakan mesinnya nanti dicek kondisi air cadangannya seperti apa dan cadang yang dalam radiotor seperti gimana itu masih berkurang jadi kita harus sepada nah ini air cadangannya udah habis ya keliatan tuh kosong kita coba buka juga ini di bagian radiotornya matur ternyata memang iya kosong jadi kita jangan terpaku ke indikator di speedometer ya kita harus cek juga ke bagian mesinnya nah ini kita coba kesikulan kesikulan apakah apakah misalkan diperangkat atau gimana setelah dalam perjalanan itu kelihatan kan ya kosong banget ini karena kebukitan ada yang bocor dari bagian lain ternyata memang betul jadi ada remesan kecil dari bagian pas langkah tersebut kalau sudah kelihatan seperti ini mari kita langsung ganti oke 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 kita lupakan kita lupakan sayang oke 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 ini posisi yang udah kelepas ya seperti penampakannya Jadi selang yang akan kita ganti ini, ini kan selangnya selang karet nih Penyebabnya dari sini, nah ini udah jelek, udah jelek jadi menimbulkan ada bocornya air Karena udah ada yang patah-patah, ada yang retak-retak, jadi langsung kita ganti Nanti kita juga sekalian bersih-bersih nih buat ruang ini Nah oke guys, jadi penyebab kemarin tuh ini, nah jadi dia tuh si apa namanya Nah tuh, ini yang menyebabinnya dia, jadi si bahan plastik ini Bahan plastik ini, jelas ya, perusahaan sedikit juga langsung patah Karena ini bahannya plastik, dan tadi pas nyopot pun, pas nyopot selang dari pembuangannya ini patah juga Dan sekarang Toyota itu ngeluarin yang versi besinya Kemudian versi yang besinya Dan nanti si ini kita pindahin ke tutup yang di atasnya Seperti ini Tuh guys, sebentar Kurang lebih seperti ini Nah, nanti kita bikin dulu packing Packing, karena ini bawahnya gak ada packing Oke Dengan lho Ini pembuatan packing Tuh Soalnya bawahnya gak ada packingnya Ini pakai tribun dulu Pakai tribun, udah pakai tribun, baru dipasangin Ini nunggu kering ya Nunggu kering Kita pasang Nah, guys, kurang lebih seperti ini Kurang lebih kan Gak dipasang Tadi yang rusaknya di bawah Pasang sekarang Jadi Si besi ini udah dipasang Karetnya juga udah Ini juga tadi udah dipasang Seperti itu Ini udah sekalian dibersihin Nah Jadi sekarang udah Aman, udah kuat Tinggal kita pasang lagi Sekarang Sekalian lagi dibersihin Dan juga Untuk si Membran Injeksi Biar sekalian guys Oke, ini Kita lihat hasilnya ya Nah Yang udah diganti itu ini Nah ini om Ini udah Sekarang udah gak ada rembesan air Nanti kita coba Pakai lampu ya Tuh Itu om Bagiannya om Tuh udah saya Si lampu ya Udah Sama sekali Gak ada rembesan sekarang Nah itu Sekarang udah gak sama Saling ada rembesan Tarinya si Lampunya disana Oke Cuma kita hidupin Kita posisi hidup ya Lampunya disana Lampunya disana Lampunya disana Lampunya disana Lampunya disana Dihelihelihelihelihelihelihelit Terima kasih.